Pandemi COVID-19 telah mengguncang dunia. Dampak penyebaran virus yang berasal dari kota Wuhan, China itu sungguh luar biasa. Selain nyawa korban perjatuhan, perekonomian luluh lantak. Pengusaha banyak yang merugi. Di selatan kebutuhan Sianjur, sarna, prajin, cobek, nyaris kehilangan kehidupan. Jika dalam keadaan normal bisa menjual 1 atau 2 cobek seharga 15 ribu rupiah untuk kebutuhan hidup bersama putih semata bayangnya, kini nyaris tidak ada pembeli. Hal tersebut menambah deretan potret puram dari Naringgul, Cianjur, bagian selatan. Pantauan berita 5, selain terancam kelaparan, mereka harus tinggal di gubuk reot berukuran 2,5 x 3 meter yang sudah pasti tidak layak kuni tanpa penerangan listrik. Yang membuat miris rumah tangga sangat miskin atau RTSM yang tercatat sebagai warga kampung sukarismi RT2 RW9 Desa Sukabakti Kecamatan Naringgul itu tidak pernah menerima bantuan program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT dan masuk semua listrik dan listrik. Apakah mereka juga tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dampak COVID-19 yang disiapkan pemerintah? Dari Cianjur, Patroni Alprian, Berita 5, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!